Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kali ini saya berada di pusat pelatihan di Kota Makassar bersama personil dari berbagai orang yang ada di Pondasul Salam untuk perusahaan pelatihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Gedung ini adalah workshop tempat kita mengolah Jadi biasanya kalau kami kan ada sistem diklatnya ada 4 hari biasanya Nanti 2 harinya dia ujian Nah kalau disini kita bisa praktek Nah kalau di BDI ada beberapa aneka olahan Pak Ada rumput laut, ada ikan sama coklat Kebetulan hari ini kita mengajarkan aneka olahan coklat dan aneka olahan ikan Nah di bagian kami di atas sini untuk aneka olahan coklat Biasanya BDI itu ada beberapa, ada 6 biasa Pak produk dipakai, dibikin disini Ada pralin, ada minuman green one, ada dodol, ada brownies, ada bisa box Nah kalau hari ini kita mau liatkan Bapak bagaimana caranya bikin pralin dan bikin minuman green one Peralui itu seperti yang bisa dilakukan Itu ada dodolnya Bisa di jawabain ibu? Bisa Bisa Nah nanti kita bisa coklatkan Coba keren, coba keren Ada yang coklat buruk, ada yang coklat buruk, ada yang coklat buruk Coklat komponen ini nanti kita ada di banyak Jadi ini manis Kalau ini yang sama kunci Jadi tadi yang warna kunci kita enjirkan ke warna dan warna belanya Jadi lebih sama yang warna coklat Nanti kalau mungkin tidak bisa disini, coklat kan lebih sama Nah kalau disebelah, ini kita mau bikin minuman green one Nah tapi coklatnya, coklatnya panggilnya coklat buku Jadi sebenarnya coklat itu paling Jadi kalau ibu dapat yang coklat yang rasanya malis Itu karena coklatnya Aslinya coklat ya ibu Baik Ya Nah kalau ini sedang menolak, ini produknya beda di minuman green one Nah ini caranya nanti kita ajarkan bagaimana caranya bikin minuman green one Nah ini sebenarnya pelajarannya Nah ini tekniknya kalau bisa bikin sarata Sarata instan bisa pakai cara gini Mana itu langsung tanpa Jadi caranya lalu tanpa Ini kan pakaiannya merek bentuk Tanpa kan gue tidak tahu Tapi saya sarankan yang kipulit Coklat yang cukup bapak Sebaiknya lebih bagus, lebih halus Jadi kalau minta kita pegang, ini lebih halus Kenapa? Misalnya kita disini dari coklat yang oke Itu green dealannya besar Saya juga Ini kan sebenarnya kita tahu komposisinya sudah benar Rasanya dia besar Beda sekali Banyak di toko kebahan kue pakai Banyak Panhotan misalnya Panhotan kalau kalian sarankan pakai bendigo Bendigo Ini tergantung dari warna ceklatnya Jadi setelah itu kita campur jahe Ini yang pasti Ini yang jadi buku Jadi caranya Pak Ini nanti di belakangan Ini namanya santan gam Supaya dia tidak terlalu Namanya santan gam Maksinya nanti ke orang-orang kita Bukan nanti ada model kopi Kayak diseduh Nah kalau misalnya supaya dia tidak terlalu banyak Kenapannya kayak kopi di bawah Bisa pakai ini Santan gam Tapi jangan terlalu banyak Ini 0,3% saja dari semuanya Santan pakai Di komposisinya ada Ada Kalau bawah Santan bom Santan gam Itu ke kue ini Oke Bu Selamat pagi Bu Kita jelaskan Tutorial apa ya Gula sama Marijan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sampai Apa Kalian Yang di kolom Benda Kita Cakir Segini Terima kasih Pak Bu Bu Rp 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 tapi untuk sekarang, ada di mana kami? yang ada apa kita pelajari sampai kanan-kanan tekniknya bagaimana ini, semuanya biasanya ini, semuanya teori ini praktek kalau ini dibina boleh, ada bikin ini, nanti sampai ditunggu kering saja memang kalau bikin begini agar mati iya, karena ini 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 susu 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 saya bilang kalau misalnya kalau bikin skrimernya mau ditambah nanti ini 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 tidak bisa kalau misalnya dia kering tapi tidak halus terus kita brender kering kalau misalnya kita pakai Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati